Dan dari manusia Ada yang berkata Aman nabi lalui Ini pengulangan saja Kalau yang tidak hadir Lihat disitu ayat ke delapan Atau tidak ada ayat ke delapan Ayat ke delapan Depan Ya itu di depan disitu Depan, depan, depan Silahkan temanmu Dan dari manusia Ada yang berkata Aman nabi lalui Kepada Allah Dan kepada hari akhirat Apa itu hari akhirat Ayat yaitu Yomil Kiyamah Hari Kiyamah Yomil Kiyamah Hari Kiyamah Baris keberapa disitu Banyak boleh lihat Baris keberapa dari atas Baris keberapa dari atas Yang saya baca Baris keberapa Sepuluh Alaman kedua Alaman keberapa itu Alaman tiga Baris ke sepuluh Kalau yang saya punya tidak Tidak terhadap Tidak terhadap Tidak sepertinya Tidak terhadap Kenapa Kenapa Hari Kiyamah Akhir 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 dari Akhir dari Keseharian Akhir 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 Mereka tidak Beriman Mereka tidak Beriman Ucapannya Mengatakan Saya beriman Kepada Allah Dan hari akhirat Tetapi Di dalam latinnya Tidak demikian Dia ingkari Akhirat Dia ingkari Tuhan Dan dari Perlakunya Perlakunya Menandakan Bahwa dia tidak Beriman kepada Allah Nah Satu contohnya itu Ada Kemarin kita lihat Di televisi Anak Yang mau Dicungkil matanya Oleh bapaknya Dan Bukan bapaknya Pamanya ya Paman sama kakek Dikarenakan Kesugihan Mau Coba menjadi Orang kaya Ini semua Ini Tidak beriman Kepada Allah Orang-orang Yang tidak beriman Kepada Allah Karena yang Memberikan Terjadi Adalah Allah Kita cuma Berusaha Mencari Kalau mau Ada Harta Ya Bukan Mencungkil Anaknya Matanya Anaknya Itu sudah Ditangkap Orang-orang Yang begitu Tidak beriman Kepada Allah Dan mereka Tidak beriman Diartikan dengan Kata Min Apa yang ada Di Muminin Dari orang yang Beriman Dan di Dalamnya Ada Damir Yaitu Hum Wa Mahum Disini Muminin Dia Tidak termasuk Mereka Tidak termasuk Golongan Orang Yang beriman Yuhadi Unallaha Walladzina Amanu Yuhadi Unallaha Walladzina Amanu Mereka Menipu Allah Jadi Sudah Ada Bahasa Apa Bahasa Arabnya Menipu Yuhadi Un Muhadi Un Kalau Orangnya Kalau orangnya Menipu Yuhadi Una Mereka Menipu Yuhadi Una Mereka Menipu Allah Allah Mereka Menipu Allah Walladzina Amanu Dan Orang Yang Beriman Jadi Orang Menipu Itu Lebih Berbahaya Daripada Orang Kafir Bagaimana Ini Masih Orang Menapik Tadi Mengaku Beriman Kepada Allah Saya Beriman Kepada Allah Saya Orang Islam Saya Mengakui Rasulullah Adalah Rasul Nabi Muhammad Adalah Rasul Tetapi Dalam Tindakannya Kemudian Perintah Allah Dia Tidak Laksanakan Ini Termasuk Orang Menapik Orang Menapik Itu Yuhadi Unallah Mereka Menipu Allah Walladzina Amanu Dan Orang Yang Beriman Bi'dahari Hilabin Ma Abtanahu Minal Kupri Kenapa Dianggap Menipu Allah Bi'dahari Hilabin Tampak Perbedaan Bi'dahari Hilabin Nampak Atau Tampak Nampak Nampak Perbedaan Bi'dahari Hilabin Nampak Perbedaan Ma Abtanahu Ma Abtanuhu Minal Kupri Apa Ma Itu Artinya Apa Yang Jadi Di Kelomah Di Awal Kata Itu Biasa Menjadi Harful Istibham Ma Apa Tetapi Kalau Dia Berada Di Tengah Kalimat Itu Diartikan Ia Tetapi Bukan Harful Istibham Lagi Tetapi Ma Ma Sul Namanya Kata Sambung Yang Abtanuhu Yang Mereka Sembunyikan Abtanuhu Abtanuhu Minal Kupri Yang Mereka Sembunyikan Minal Kupri Dari Kekapirannya Dari Kekapirannya Sebenarnya Orang Menang Itu Orang Kampir Tetapi Dia Sembunyikan Kekapirannya Dia Nampakkan Dalam Ucapannya Bahwa Dia Adalah Orang Beriman Jadi Hati-hati Ini Orang Yang Tidak Melaksanakan Perintah Allah Mengaku Beriman Kepada Allah Tetapi Tidak Melaksanakan Perintah Allah Bisa Menjadi Namanya Fasik Kalau Sudah Fasik Kemudian Mengingkar Lagi Perintah Itu Tidak Ada Perintah Tidak Ada Perintah Solat Maka Ini Bukan Lagi Orang Muslim Dia Sudah Kapir Kalau Dalam Ucapannya Dia Saya Beriman Maka Berubah Lagi Bukan Kapir Orang Munafik Yang Mereka Tutupi Dari Kekapirannya Tidak Liat Liat Fawuhu Liat Fawuhu Liat Fawuhu Aleyhim Liat Fawuhu Anhum Akkamuhm Duniawiyati Duniawiyati Liat Liat Dirinya Anhum Diri mereka Akkamuhm Dari Hukum Duniawiyati Hukum Dunia Hukum Dunia Ini Sebenarnya Kalau Dalam Islam Pada zaman Rasulullah Kalau Orang Kapir Itu Bayar Yang Namanya Gondina Bayar Yang Namanya Gondina Atau Pajak Kalau Sekarang Pajak Dibayar Kepada Negara Dulu Orang-orang Kapir Yang Tinggal Di Wilayah Pemuslim Itu Banyak Mengaku Muslim Padahal Dia Kapir Kenapa Karena Dia Berlindung Supaya Tidak Kena Hukum Dunia Dia Berlindung Liat Fawuh Agar Untuk Melindungi Diri Mereka Dari Hukum Dunia Wamayah Daunah Ini Lagi Kalau Ma Masuk Sesudah Ma Itu Kata Ma Ini Banyak Sekali Ma Itu Ada 20 Macam Ini Yang Ketiga Lagi Ma Wamayah Daunah Ma Yang Masuk Kepada Ilmu Dari Itu Diartikan Tidak Mereka Tidak Menipu Jadi Tidak Ada Yang Dia Tipu Illa Am Kecuali Diri Mereka Tidak Ada Yang Mereka Tipu Tidak Tidak Ada Yang Mereka Tipu Illa Am Kecuali Diri Mereka Kenapa Bisa Diri Mereka Lian Karena Wabalah Hida Ahum Karena Timpahan Tipuan Mereka Wabalah Hida Uhum Dan Tipuan Mereka Menimpa Menimpa Wabalah Hida'uhum Menimpa Tipuan Mereka Raja Ilaihim Raja Ilaihim Akan Kembali Pada Dirinya Raja Ilaihim Akan Kembali Pada Mereka Akan Kembali Pada Mereka Dan Sungguh Tipuan Mereka Menimpa Atau Menimpa Tipuan Mereka Itu Kembali Pada Dirinya Faiyabtadihuna Faiyabtadihuna Fiddunia Faiyabtadihuna Fiddunia Mereka 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 Akan Rugi Di Dunia Mereka Akan Rugi Di Dunia Apa Sebab Mereka Rugi Dunia Bi'itla'illahi Nabi 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 Mereka 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 Allah mengungkap kepada nabinya Allah mengungkap kepada nabinya Atas apa yang mereka sembunyikan Allah mengungkap kepada nabinya Ini dari kata Tala'al baderu telah muncul Terungkap Tala'al baderu telah muncul Bulan purnama Nah ini dari kata Tala'a fi itla'i la'i nabi Dengan Allah mengungkap kepada nabinya Atas apa yang mereka sembunyikan Dan mereka mendapatkan siksaan di akhirat Dan mereka mendapatkan siksaan di akhirat Tapi ini akibat sudah bahasa Indonesia Akibat Akibat Dan mereka mendapatkan akibat di akhirat Apa itu akibat? Apa yang dia lakukan? Dan mereka tidak merasakannya Mereka tidak merasakannya Mereka tidak merasakannya Apa yang dimaksud? Ya'alamuna Mereka mengetahui Bahwa timpuan mereka Li'am kusihi Kembali pada dirinya Mereka mengetahui Bahwa timpuan mereka Li'am kusihi Untuk dirinya Li'am kusihi Untuk dirinya Wal muha di'atuhuna Wal muha di'atuhuna Min wahid Kata menipu disini Wal muha di'atuhuna Kata menipu disini Min wahid Cuma satu arah Maksudnya satu arah Bahwa Yang dia tipu dirinya saja Tidak tertipu orang yang dia tipu Itu maksudnya Wal muha di'atuhuna Min wahid Kata menipu disini Min wahid Dari satu arah saja Dari satu arah saja Karena kalau pada Keseharian kita Kalau kita menipu orang Pasti Ada yang tertipu Ada yang menipu Kalau ini tidak Dia tahu yang menipu Dia tahu yang tertipu Nah itu Itu orang-orang munafik Dia tahu yang menipu Apa yang dia tipu Dia singkari Dilambatinya Bahwa perintah Allah itu tidak ada Bahwa Allah itu tidak ada Muhammad itu bukan rasul Tetapi dalam mulutnya Saya beriman kepada Allah Saya percaya kepada Muhammad Kalau ini penjelasan saja Wal muha di'atuhuna Ada pun kata menipu disini Min wahid Dari satu arah Keakibat tulis Seperti Hukuman bagi pencuri Seperti hukuman bagi Pencuri Wasakarallahum piha tahsin Wasakarallahum piha tahsin Allah menyebut di dalamnya Yaitu penipuan Tahsin Untuk Kebaikan Untuk perbaikan Misalnya Untuk perbaikan Perbaikan apa? Bagi orang-orang yang tidak demikian Oh ada padanya Orang yang demikian Yang selalu menipu dirinya sendiri Wapi kiraati Dan di dalam kiraat yang lain Di dalam Bacaan Al-Quran itu Ada yang namanya Kiraat Sabah Ada juga namanya Kiraat Apa? Salah asarah 13 bacaan Cara bacanya Jadi ada cara baca yang lain Kalau kamu dengar itu Kiraat seperti ini Menajarkan ke guru doa Itu berarti Kiraat lain Dia pakai Cara bacanya Sama dengan disini Wapi kiraati Dan di dalam Kiraat yang lain Wama ya suruna Disitu Bukan wama ya suruna Tetapi Wama ya dauna Wama ya dauna Jadi kalau Al-Quran yang kita baca Atau kiraat yang kita baca Dibacaan Atau kiraat yang lain Bukan wama ya suruna Tapi wama ya dauna Wama ya dauna Jadi disini ada berapa Kosa kata yang baru lagi Oh banyak sekali Tinggal kamu Mau belajar atau tidak Tinggal kamu saja Mau ku tahu Mau ku pintar Terserah kau Tidak mau kau belajar Keuntungannya bagi kau sendiri Sama dengan ini Sama dengan ini Maksudnya Sifat yang kita punya Atau berlaku yang kita punya Itu kembalinya pada diri kita sendiri Mau menjadi pelajar Mengaku Saya pelajar Saya pelajar Tapi tidak ada buktinya Tidak ada buktinya Apa buktinya Seorang pelajar Ya pelajar Baca buku Menghapal Kosa kata Kalau Waktu ruang Menghapal Al-Quran Apa lagi Masa-masa sekarang ini Masa-masa muda Masa muda itu Mudah sekali Masuk pelajaran Yang penting Kamu Serius Serius Belajar Maksudnya Serius Belajar Di sini Ada waktu Khusus Setiap hari Kamu Sisihkan Untuk Belajar Jangan belajar Terus juga Jangan sampai kamu stres Gila Tetapi Ada Waktu Khusus Memang kamu sudah Jadwalkan Untuk dirimu Bahwa setelah Salat asar Atau setelah Apakah Setelah Makan malam Di rumahmu Saya tidak ada Mau belajar Tidak ada Mau bekerja Kecuali belajarnya Belajar setengah jam Lebih lama Menonton video Film Sandiwara Kadang sampai Satu Satu jam Selesai Filmnya Sandiwaranya Pindah lagi Yang lain Atau Tiap hari Begitu saja Kamu kerja Nah ini Yang laki-lakinya Lagi-lagi Apa Kamu kerja Setelah Pulang Dari sini Nah Apa Main game Siapa suka Main game Di sini Jangan menjadi Orang menabik Mengaku Angkat tangannya Yang suka Main game Ada yang Mengaku Bagus itu Lebih bagus Jujur Walaupun Pahit Daripada Menjadi Orang Munafik Kalau Kamu Sisihkan Waktumu Untuk Main game Sisihkan Juga Waktumu Untuk Pelajar Apa Lagi game Game Lagi Game Game Pelajaran Ada itu Banyak Game Game Pelajaran Itu Kita yang Pelajar Itu Karena Kalau Kamu Tidak Rasakan Setelah Tampak Dia Ada Mau Masuk Ke Perkuan Tinggi Kalau Nol Jako Terus Istilahnya Nol Tidak Berisi Itu Tidak Ada Nilainya Artinya Tidak Nilainya Orang Tidak Akan Mengenggak Kamu Orang Yang Pintar Tetapi Kalau Sudah Berisi Pasti Ada Nilainya Pasti Orang Menilai Ini Hebat Ini Pak Mau dikasih Berasiswa Kenapa Karena Pintar Bahasa Arab Atau Bahasa Inggris Apa Susah Belajar Jangan Yang Ada Di Pikiramu Sekarang Ini Apalagi Masamu Sekarang Ini Mau Berleha Mau Bermain Saja Terus Karena Kalau Kamu Bermain Sekarang Nanti Kamu Tua Akan Sibuk Agang Kamu Kerja Keras Lebih Bagus Kerja Keras Sekarang Dan Kamu Nikmati Hasilnya Nanti Daripada Kamu Bersenang Senang Sekarang Menikmati Kehidupan Dengan Bermain Terus Akhirnya Di belakangan Munye Munye Salah Pikulubihin Maradun Nah Ini Cepatnya Orang Menggunakan Pikulubihin Maradun Di dalam Hati Mereka Ada Penyakit Pikulubihin Maradun Di dalam Hati Mereka Ada Penyakit 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 Apa itu Sakpun Wannifah Buruh Sangka Dan Kemunafikan Buruh Sangka Dan Kemunafikan Atau Satwa Sangka Satwa Sangka Wanifah Dan Kemenafikan Pahuwa Yaitu Yang Rodokulubuhum Yang Rodokulubuhum Jadi Pahuwa Disini Artinya Yaitu Apa yang dimasuk Pikulubuhum Yaitu Yang Rodokulubuhum Hati Mereka Sakit Hati Mereka Sakit Yaitu Yaitu Afuh Yaitu Afuh Yaitu Hati Mereka Lumah Hati Mereka Lumah Hati Mereka Hati Mereka Allah Menambah Yaitu Zada Menambah Dan Allah Menambah Kalau mau diikuti Bahasa Ramanya Ini Dan Tambahan Bagi Mereka Oleh Allah Susah Fazadahum Allah Merada Dan Allah Menambah Bagi Mereka Merada Penyakit Dan Allah Menambah Bagi Mereka Penyakit Bima An Salahu Bima An Salahu Minal Quran Likupri Him Bihi Bagaimana Allah Menambah Penyakit Orang Orang Menambah Bima An Salahu Minal Quran Likupri Him Bih Dengan Apa Yang Allah Terungkan Dan Apa Yang Telah Diterungkan Dari Al Quran Dan Apa Yang Telah Diterungkan Dari Al Quran Likupri Him Mengenai Kekapiran Mereka Likupri Him Mengenai Kekapiran Mereka Mengenai Kekapiran Mereka Mengenai Kekapiran Mereka Walahum Azabun Alim Azabun Alim Jadi Kalau Membaca Itu Kalau Terakhir Semuanya Suk Sukun Walaupun Dia Ber Berbaris Azabun Alim Tapi Kalau Mau Disambung Walahum Azabun Alim Bimakan Yak Sibun Walahum Azabun Alim Dan Bagi Mereka Asap Yang Sangat Pedih Asap Yang Pedih Dan Bagi Mereka Asap Yang Pedih Bagi Mereka Asap Yang Pedih Apa Dimasa Azabun Alim Mu'allam Kesakitan Alam Alam Sakit Mu'allam Bimakan Yukas Sibuna Disini Yukas Sibuna Padahal Fikulu Bim Mardum Basada Allah Morda Wala Masabun Alim Bimakan Yak Sibun Tapi Ada yang Membaca Dengan Yukas Sibun Dan Bagi Mereka Asap Yang Sangat Pedih Bimakan Yukas Sibun Apa Yang Mereka Dustakan Terhadap Apa Yang Mereka Dustakan Bimakan Yukas Sibun Terhadap Apa Yang Mereka Dustakan Bitas Dit Disini Tugas Tugas Samun Ini penjelasan Yang Di Atas Wa Waizah Waizah Kila Lahum Waizah Kila Lahum Dan Apabila Dikatakan Waizah Dan Apabila Kila Dikatakan Lahum Bagi Mereka Haulaih Sama Dengan Hum Haulaih Mereka Waizah Terusakan Dibun La Tuksidu Ini La Diartikan Jangan Tapi Kalau Disini Tertulis La Tuksiduna Maka Bukan Diartikan Jangan Tapi Tidak Tapi Karena Disini Adalah La Nahyi Namanya Maka Tuksidu Kalau La Nafi Yang Artinya Tidak Maka Tulisannya Disini La Tuksiduna Tidak Mereka Membuat Kerusakan Kalau Disini La Tuksidu Jangan Kalian Membuat Kerusakan Bilardi Di Buka Bumi Bil Kupri Karena Kekabiran Mereka Wattawiku Anil Iman Wattawiku Wattawiki Bilkub Wattawiki Anil Iman Dengan Keingkaran Dan Menutupi Keimanannya Dan Menutupi Keimanannya Kalu Siapa itu Kalu Mereka Itu orang Munafi Kalu Mereka Berkata Innama Nahnu Muslehun Innama Nahnu Muslehun Innama Nahnu Muslehun Sesungguhnya Kami Ini Orang Orang Yang Membuat Kebaikan Orang Yang Membuat Kemaslah Sesungguhnya Kami Adalah Orang Yang Membuat Kemaslah Atan Disini Berkelan Disini Berkelan Eh Disini Berkelan Kedepan Sini Berkelan Ayo Kenapa Diterjemahkan Coba Coba Lihat Itu Coba Lihat Kita Kamu Tak Baca Kami Baca Kurang Coba Lihat Kamu Juhain Yang Satu Saya Terjemahkan Disini Dia Berkelan Di Belakang Kalu Mereka Berkata Sesungguhnya Kami Ini Adalah Orang Yang Melakukan Kemaslahatan Orang Yang Melakukan Kemaslahatan Apa Yang Maksud Muslehun Lesa manship I Bipas ding Lesa manners Bipas P seekers Tidaklah kami Termasuk Orang Yang Merusak Tidaklah Kami Termasuk Orang Yang Merusak Tidaklah Kami Termasuk Orang Yang Merusak Tidak Kami Termasuk orang yang merusak karena dia mengatakan dirinya, ini namun muslihun saya ini orang-orang yang membuat kemaslahatan bukan orang-orang yang melakukan kerusakan, kata orang-orang munafik radda alaihim Allah menjawab atau mengkantar apa lagi itu mengkantar ya menolak atas mereka ala ketahuilah ditambih untuk memberi perhatian ala ketahuilah ditambih untuk memberi peringatan jadi ala itu kata peringatan ini sudah bahasa indonesia juga ala kau itu memang bukan begitu kau kalau ada orang bicara bicara-bicara saya ini begini 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 ala kau itu tidak begini kau kebalikannya itu sama dengan ini ayat ini sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak sesungguhnya mereka orang-orang yang merusak indahum umul mupsiduna ala kalau bahasa indonesia ya biasa juga kita ala kamu memang begitu kamu memang orang munafik kamu memang sudah masuk ala ketahuilah apa ini masuk ini ala huruf apa ditambih untuk memberi peringatan innahum umul mupsidun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan walakinna layasuruna walakinna ini walakinna langkah tetapi layasuruna mereka tidak merasakannya penyakit lahiri itu bisa kita rasakan sakit mata sakit telinga ingusan keram-keram tangan nah itu penyakit lahiri penyakit yang nampak bisa dirasakan tetapi kalau penyakit berarti itu kadang orang yang tidak rasakan bahwa saya ini berpenyakitan pada satu contoh kadang itu kita lihat orang selalu banggakan diri dia tidak rasakan dirinya bahwa saya ini selalu membanggakan diri seandainya bukan saya saya ini begini saya orang ini suka membanggakan dirinya tapi dia tidak rasakan sama dengan orang munafik disini dia tidak rasakan bahwa dia ini orang munafik kenapa? karena lain dia ucapkan mengaku beriman kepada Allah tetapi di dalam hatinya mengingkari peringkat Allah itu orang munafik kalau orang kabir ya memang yang nampak dia mengingkari dia tidak tidak mengaku bahwa dia adalah orang muslim dia mengakui Nabi Muhammad adalah rasul itu orang kabir tapi kalau orang menangkut dia mengakui saya ini beriman kepada Allah Nabi Muhammad itu adalah rasulullah tetapi tingkah lakunya dalam hatinya mengingkari perintah Allah mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu contohnya karena dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan di dalam hatinya mengatakan eh tidak menari itu orang menari dan penyakit yang begini tidak dirasakan yang namanya penyakit pati itu tidak dirasakan nanti orang lain baru tahu eh kenapa sembuh sekali itu kan sombong iri dengki selalu kalau ketemu dengan orang temannya yang satunya dia cerita oh ya anggih begini itu orang penyakit itu dia sudah sakit batinya kenapa karena ada iri hati atau dengki di dalam katinya itu dia tidak rasakan bahwa dia ini berpenyakit dan penyakit batin lebih berbahaya daripada penyakit lahiria sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan walakin akan tetapi la yasuruna mereka tidak merasakan misalika hal itu dia tidak rasakan hal itu oizaki lalahum amanu kama aman anas dan apabila dikatakan kepada mereka amanu beriman amanu beriman kema aman anas sebagaimana manusia beriman kema aman anas kalau mereka berkata kalau mereka berkata anu'minu kama aman as-subhah ini kurang ajarin ini ini kurang zaman si 100% suruh mungkin 길